Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Rolls Royce Phantom Generasi ke 7 Cuma ini yang Seri 2 ya, yang fast liftnya Yang headlampnya udah ada DRL yang ngebelah di tengah Di bawahnya dia ada Headlamp washer Sand LED di bawahnya lagi Ada corner sensor Grillnya khas Rolls Royce yang Vertical Dan ada Spirit of Ecstasy nya juga disini Untuk mesin Ini dia 6.750 cc V12 Dengan output 460 PS Dan torsi 720 Nm Untuk peluang mesin disini sudah dicat Begitu juga kap mesin Dan sudah ada per dam Sudah hidrolik juga Ini unitnya ada di TDA Luxury Toys Unit tahun 2014 ya Harganya 11 miliar Saya cek di aplikasi TDA Yang bisa di download di Playstore Ini juga ciri khas Rolls Royce nih Warna 2 tone Yang tengahnya itu silver Tepiannya warna hitam Termasuk Emblem RR di Velg yang biarpun Velg yang biarpun roda berputar Dia tetap tegak lurus Tulisan RR Velgnya 21 inci Dengan profil ban 255 50 R21 Stand di fender Dengan emblem RR juga disini Ada set marker juga ya Di depan Sepion dia model tangkai di pintu Handle disini Krum model tarik Pilar B nya juga krum Untuk interior Dominan warna Beige Disini juga sudah special order ya Ada corak-corak ini Termasuk di exterior Di balik door handle Dia ada ambient light Corino all auto Disini ada window lock Electric mirror Juga tuasnya unik Ada speaker Di bawah dia ada Door pocket Bahan soft touch ya Pedalnya Dengan footrest Transmisi Matic Untuk buka kap mesin dari sini Sacklar headlamp nya juga unik ya Yang model Geser gini Ini tombol start stop Sudah Electric park brake ya Dan untuk Ngidupin Kuncinya ini Dimasukin ke slotnya sini Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu terbuka Asik ya Denger Suara mesin V12 Dan yang unik lagi Di roll royce ini Yang di kiri ini bukan takometer ya Ini power reserve Ini 100% nih Disini ada sisa BBM Setirnya juga unik Dia wood panel Disini dia ada untuk Cruise control Di kanan sini ada untuk Toast wiper Ini ada tombol untuk navigasi Toast transmisi disini 8 percepatan ya Pengaturan setir Juga elektrik Kisi AC yang bisa di Buka tutup Di tengah ini Bisa jadi Jam Bisa juga jadi Layar ya Dan dia rotating screen Ketika diaktifkan Jadi layar Ada radio Telepon navigasi Tampilan navigasinya Kayak gini Ada bluetooth juga ya Untuk kamera Di bawah sini ada shortcut volume Yang ini tombol power door lock Hazard disini Yang ketika diaktifkan Dia ikut berkedip Ini untuk buka Laci yang bawah sini ya AC juga unik ya Sisi atas Sisi bawah tuh bisa atur Panas dingin yang berbeda Untuk speed fan juga dia unik Bukan bar ya Disini low medium High dan max Baik driver maupun penumpang depan Bisa set Speed fan dan suhu masing-masing Ini ada untuk Rear debugger Untuk off Dan ini open close air Ada tempat penyimpanan Disini dia ada Asbag dan socket lighter Ini komender untuk I drive ya Di baliknya Ada Feetersheet Tiga level Untuk driver Di balik sini dia ada Untuk pengaturan Kursi elektriknya Ini yang untuk penumpang depan Ini untuk Recline Kalau kita pencet yang ini Ini untuk sliding Ada memory sheet juga Dua slot Kalau yang ini untuk Head adjuster Mirip-mirip seri 7 Generasi N65 ya Seangkatan karena pertama keluarnya dulu nih Pengaturan kursi elektriknya kayak gitu Karena Roro sudah BMW Group Di balik sini dia ada Power outlet Ada USB dan ada AUX Serta ada backlightnya juga ya Di dalam Joknya Kulit Warna beige Di heartrest ada bordiran RR Seatbelt disini yang rapi Tertutup cover Hand gripnya juga unik ya Yang model kayak gini Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu serta ada card holder Lampu baca juga Ciri khas Roros ya Yang LED besar Ada yang kiri kanannya juga Disini ada untuk Sensor parkir nih Tampilannya dia di Layar Termasuk kamera kiri kanan belakang Disini juga ada untuk Setting ketinggian suspensi ya Sepian tengah dia Auto dimming Di tengah ini juga ada Sun visor nih yang kecil Sun visor C driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ini wood panel ya Dengan tulisan phantom Adalah chip penyimpanan tertutup Ini ada untuk atur Emblem Spirit of Ecstasy nya nih Untuk naik turun Bisa di setting auto Atau manual ya Ada untuk valet juga nih Untuk bagasi Bahkan sampai Ininya udah di custom juga nih Laci tadi atas bawah ya Yang bawah tuh Bukanya yang dari sini Dia soft opening Dilapis bahan Disini sebut dulu juga Yang atas juga ada Backlight nya Serta nih layout Dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Tadi elektrik dari tengah Seal plate nya dia Chrome ya Pintu-pintu vakum Dan yang Kas dari loris Juga pintu belakang Terbukanya dari Sisi tengah depannya Di door trim belakang Dia ada untuk pengaturan AC Panas dingin Bisa dari sini ya Untuk power window Untuk Mute audio Juga bisa dari sini Speed fan AC nya dari sini Di balik door handle chrome Ini ada ambient light Ada speaker Di bawah dia ada Door pocket Di balik sini dia ada Ice bug Dan Socket lighter Dan ciri khas Rolls juga dia ada Kayung nya ya Di Pintu belakang sini Ini kayung nya Pengaturan Kursi belakang juga Elektrik Mekanisme nya kayak depan ya Kalau mau sliding Pencet yang ini dulu Kalau mau recline Pencet yang ini baru Geser-geser dari knob Dia ada memory sheet Dua slot Dan ini untuk Head adjuster ya Jog juga sudah ISO fix Di belakang kursi Driver Ini ada Meja ini ya Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Ada kisi AC Yang bisa dibuka tutup Ada Power outlet Ini dia Ampere flat floor Serta ini layout Dari Dashboard nya Setirnya modelnya Klasik banget ya Di atas ini dia ada Hook Ada lampu baca Kiri kanan Dan tengah Dan juga ada yang di Tepian ya lampu bacanya Serta ada Starlight roof nya nih Yang bisa diatur Brightness nya Keren banget ya Keren banget ya Disini juga Hand grip Kayak di depan ya Yang lentur gini Diat rest belakang Juga ada Border run nya Roll Royce Seat belt disini Yang rapi To cover Ada cry belakang Di balik sini Ada tempat penyimpanan Disini ada armrest Dengan akomodasi Pengaturan Eye drive di depan tadi ya Dia bisa dari belakang juga Termasuk untuk atur Volume dari sini Kiri kanan bisa beda Untuk nutup pintu juga Praktis ya Karena dia disini ada Tombol nih Nah itu Dan kalau udah di dalam Gini Senyap banget Di pilar B juga ada Kisi AC yang bisa Dibuka tutup Disini juga ada Heater seat 3 level Sampir ini ada armrest nya Yang soft touch Lampu bacanya juga ada Kiri kanan ya Bahkan karpetnya ini Kebel banget Mau pintu pakung Rem belakang dia Cakram Sampai belakang sini Ada Set marker nya Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Sampir kita hidupin dulu ya Lampu-lampu nya Lampu sen nya LED ya Dari kedip nya Diteges Ada sensor parkir Yang rata body Muffler ada di Kiri kanan bawah Di dalamnya tetap yang Bulet nya Ini desain nya Dari belakang Two tone nya tuh Sampai ke tutup bagasi Yang warna silver Tepian nya yang warna hitam Serta ini layout Dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Kursi penumpang depan Juga ada Diter seat Ya Oke Sekian Video saya Mengenai Roll Royce Phantom 7 Terima kasih Sudah menonton Tambahan Untuk bagasi Di balik sini ada Penyimpanan toolkit P3K Api juga disini ya Di balik sini Dia ada Seacring Dan di balik sini Dia ada Untuk tempat penyimpanan Rapi ya Sampai balik bagasi Sudah Tertutup cover Ini ada Untuk Kalau emergensi Buka dari dalam Tinggal tarik Untuk nutup Bisa pakai tombol Di sini Kamera mundur Ada di tengahnya Sekian Tambahannya